hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ya di channel saya dan di video kali ini kita bakalan main busit lagi dan kita bakalan review mod kok kita bakal mereview map blitar ya yaitu map terbaru yang ada di busit coy jadi disini kita pakai bis tuan muda askawijaya askawijaya tuan muda dan kita udah ada di map blitar jadi kayak gini mapnya ini adalah map baru di versi 4.1 ya karena di versi sebelumnya itu nggak ada map blitar nah lokasinya itu ada di Malang menuju ke Yogyakarta maupun ada di Malang menuju ke Wonogiri jadi mapnya itu ada setelah di map Malang ya jadi roti map dari Malang terus nanti ke Blitar jadi dia tuh nyempil ya antara Malang dan tulung agung kita punya itu ada Blitar jadi kita langsung gas aja buat mereview map ini ya ya kita langsung jalan-jalan disini kita start dari Ratu Maki wik ini udah nabrak sama traffic wik ini saya masih pakai OBB yang Orion belum pakai kotaknya map apapun ya dan belum pakai mod OBB juga disini ada sampah banyak banget coy oke disini ada selamat datang kota Blitar Bang busit Oke kita udah masuk ke rumah blitarnya ke Kabupaten Blitar ya kita kebupaten atau kota coy kalau tahu bisa komen ya dan disini kita coba lihat-lihat nah di kiri ini ada kayak sopan yang dalam banget ya kalau diselain masuk juga bukan bisa keluar kecuali kalau dierek wik Oke ini masih seperti biasa belum ada yang unik ya kita jalan-jalan aja dulu dan ini bisnya kotor banget karena ini udah saya pakai buat narik ya kemarin jadi kotor banget dan belum saya cuci nah di depan sini ada tempat cucian bis dan ini ada monumen juga ini monumen siapa coy Oh ini Bung Karna ya Oke jadi ini monumennya keren banget weh ini mirip sama aslinya dan wajahnya juga mirip ya Oke kita jalan aja lagi kita ikuti aja dulu mapnya ya siapa tahu ada sebuah kok unikan ini lifernya dari belah belah kalian bisa cek aja deskripsi kalau mau download udah saya kasih linknya di deskripsi ya Oke ini ada kantor pos banyak banget ternyata dan ini kita diambilkan yang bagian skin kotanya ya Nah di samping kerennya sudah tanco ada makam ya ini makam pahlawan kalau nggak salah nah ya ini makam pahlawan ya TMP Taman makam pahlawan Oke kita lanjut aja lagi di samping kiri tuat zaman ada museum ini keren coy dan bangunannya ini sama ya banyak yang sama seperti versi yang sebelumnya enggak banyak berubah kecuali ada Ratu Martnya ini ya yang baru juga terus disini ada kayak ekspedisi coy ini apa sikil papat waduh bukan secepat tapi skill papat waduh kek kita jalan lagi aja terus dan enggak ada apa-apa disini normal-normal aja ya dan kayaknya disini itu banyak-banyak garasi-garasi gitu ya Nah ini apaan ini pasar poin eh pasar penuh pasar poin tadi yang enggak tahu ya Nah disini kita disuruh belok ke kiri dan disini jalannya tertutup ya yang lurus jadi kita lurus aja nah oke disitu ada pembangunan jalan yang di beton ya dan ini trafficnya gantian lewatnya coy kita kasih jalan dia buat lewat ya oke ini masih kayak gini dan ini masih dalam pembangunan ya kayaknya tulisan apa ini maaf perjalanan anda terganggu ada pembangunan jalan oke oke loh bentar apaan nih lu gua ada molennya wik kita coba review ini ada apaan ya nah disini ternyata ada molen tapi enggak ada molennya ya ini cuma mesti aja enggak ada molennya wih buset Bang ini bis kita parkir di sini mah ditabrak ya mentang-mentang namanya maju terus maju tabrak terus ya ini nggak sabaran besok punya arogan banget weh nah disini juga ada wbn-mentang kebalik coy eh ini stiker orangnya kebalik ini tulisannya juga kebalik ini perhatiannya mah dibawahnya ini hurufnya kebalik semua ya perhatian dilarang memasuki area konstruksi oke oke kita larang ada perintah kita akan coba ya nah disini bangunannya terus disini ada bangunan juga yang oh ini melayang weh ini nggak ada talinya ya ini kerennya tanpa tali weh ini mungkin pakai bluetooth ya udah wireless ini tahun 2024 udah wireless semua termasuk keren juga ya dan ini ada talinya sih tapi ini nggak nyambung ke yang ininya apa besi-besinya itu ya kayak gitu oke kita lanjut lagi cari apaan ya nah ini tadi ada kerucut-kerucut apakah bisa kita coba buat ngalahinya dan ternyata bisa ya oke oke kita cari lagi nah kemarin saya juga salvok sama yang ini ini ada kantor maleo kok bukan kantor ini kantor ekspedisi maleo tapi ini stikernya kayak gini weh gambarnya wah terus ini ada satu-satunya ekspedisi yang bisa dalam dan luar angkasa nah ini bukan dalam dan warnanya aja tapi sampai luar angkasa pantas banyak alien dibusit ya wah ini konspirasi dari maleo dan selain itu disini juga ada stiker kucing yang meme itu yang meme jempol sambil nangis itu ya kemarin sudah ada video meme nya ya ini seperti biasa-biasa aja oke kita lanjut jalan lagi ya dan bis kita disrempet weh kalau jalan tuh lihat-lihat ya eh kalau liat tuh jalan-jalan dong kalau liat jalan-jalan dong eh kayak gitu ini bakal itu disrempet weh nah 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 didorong kan tadi didorong weh kelihatan nggak coy tadi didorong ya abisnya didorong sama truk Oke kita jalan lagi aja siapa tahu kita menemukan sebuah easter egg ya karena saya juga belum menemukan easter egg sama sekali di versi 4.1 ini biasanya tuh baru sehari update langsung ketemu tapi ini belum ada easter egg oke yang ketemu apakah nggak ada easter egg nya oke kita belum jelajah ke sebelah sini ya kita coba jelajah ke sini dulu ya oke kita belok ke sebelah kiri dulu waduh sorry bang sengaja ya hehehe woh nabrak lagi oke 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 nah di di kanan ini ke apa pagarnya bagus-bagus ya modulnya baru-baru jadi baru ada di versi 4.1 ya ini ada sungai kotornya tapi disini kering ya weh anjay lah ini pada kepunya mata atau gimana weh ini bis kita berhenti tiba-tiba disurutup dari belakang ya tadi dari depan saya dari belakang nah samping kiri ini ada keunikan lagi weh ini ada jalan kita buat naik ke atas ya wah waduh ini ke arah mana ya atau jangan-jangan disini ada easter egg nya kita coba cari weh tapi disini udah buntu ya kita nggak bisa nembus-nembus kemana-mana lagi dan ini cuma gini aja ya kita coba turun weh wuh kita ada di sebuah ruangan rahasia coy tapi disini nggak ada apa-apanya gak ada easter egg apa-apa saya kira kalau ada easter egg nya tapi disini nggak ada easter egg apa-apanya nah kosongan kayak gini ya jadi ini ada di sebuah ruangan tapi nggak ada easter egg nya gitu ini cukup unik juga kita coba lanjut lagi aja ya cari sesuatu weh dan katanya di busit versi 4.1 itu ada sebagian bengkel yang enggak berfungsi ya kita coba dulu cari bengkel dan titipan ini ada bengkel dokter bangkai bis waduh dutupnya bus gimana ya ya kita coba jalan dan coba ke bengkelnya apakah bengkel yang berfungsi atau enggak kita coba dulu ya nah disini tapi kayaknya berfungsi ya jenisnya banyak banget bis-bis siapa bangkai bis yang bertumpukan kayak gitu kita coba berbagi bis kita disini ya kerusakannya cuma 14% masih dikit banget ya tapi masih loading terus nah kita langsung service aja dan bayar biar enggak kelamaan coba lihat yang diperbagi mana aja enggak terlalu barang sebenarnya dan ini berfungsi ya jadi ini nggak ngebak yang ada di Blitar dan kita coba lanjut lagi weh nah tadi kita kan dari sebelah sana sekarang kita kesana weh di sini ada perlintasan kereta api tapi nggak ada kereta apinya jadi kita lanjut aja nah di sebelah ini ada jalan-jalan eh kok jalan ada sawah-sawah maksudnya yang hijau banget di sini ada SMA ekosnya maskulan pokoknya enggak tahu SMP dikirian ada 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 garasi bis ya Nah itu ada garasi bisnya ya kita lanjut aja lagi enggak ada apa-apa kayaknya ya di sini ada pabrik gitu tapi kita biarin aja enggak ada apa-apanya ya kita coba sampai ke jauh cuma pacar ya kita lanjut aja lagi seperti dimapati ya biar tuntas ya di samping kiri apaan ini sampai kiri cuma ada sungai yang enggak ada airnya ya atau itu udah mulai musim penghujang tapi enggak ada airnya ya semuanya Nah kita sebelah sini aja ini jembatan hai hai eh kita jalan aja lagi kita pakai kamera dalam aja biar berasa agak real dan kita coba nggak usah nabek ya supaya kayak beneran coy Hai kira-kira sampai ulang-ulang dikit ya ini nggak saya pasang basuri karena masih dikori pipinya nah Sumatera biasa kayak gini grafiknya menurut saya lumayan ya tapi nggak pengen berubah saya dari versi 4.0.4 ke versi 4.1 sama aja Hai atau di device kalian agak ingin saya juga ya kalau gak ingin so far komentar aja dibawah ya mungkin ada perubahan setelah update menjadi kita tambah ringan gitu ya Hai ya di sini us berdebuk banget wih kita langsung aja kalau di depan nggak ada kendaraan nah kita coba tes ya di sini kalau kita berhenti dia bakalan lanjut aja ya ya bang lama amat ya oke nah dia jalan wih jadi dia ini beberapa saja oh tabrak lagi ya nggak sabaran wih kita tabrakin aja oh ini truk-turuk nggak salah apa-apa maaf kita tabrakin ya wah parah banget wih oke bodo amat kita lanjut aja lagi terus dan sampai nanti ke ujung mapnya ya eh 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 nggak ada apa-apa di sini B aja semua tapi di map ini banyak buat ekspedisi ekspedisi gitu ya kantor buat ngirim paket gitu di kanan ini ada masjid dan juga ada GOR oke kita jalan aja terus dan ini masih belum di ujung ya masih lumayan jauh juga ternyata nanti kita beli aja ternyata wih ada kita lewat ternyata saya gak tau wih oke kita coba jalan lagi aja nah ini indomaretnya tingkat coy keren juga ya di depan saya soalnya gak ada indomaret tingkat wih jadi agak merah dikit oke disini biasa-biasa ini di kanan tetap aneh ya ini kayak mau bikin fondasi bangunan gitu kayaknya oke di sebelah kanan ini ada garasi lagi ya tapi gak ada bisnya ya di sini tadi ada beberapa yang ada bisnya juga ya nah ini sampah-sampah di pinggir jalan juga banyak banget coy kenapa ada banyak banget eh bentar nah disini ada kayak kelapaan sepak bola kita coba main bola disini apakah bisa ya ya kita coba main disini dan ini lumayan gede juga tapi ini bukan stadion ya ini gaungnya segini standar aja gak besar-besar amat dan gak terkecil amat ini ada bolanya dan ya ternyata gak bisa main bola disini dan kayaknya di akhir eh kok di akhir di versi akhir-akhir ini udah gak ada fitur main sepak bola ya ya kayak di versi 3.5.6.7 dulu masih ada ya tapi di versi 4 ini udah jarang ada ya potek dan oh apaan ini ini atau misalnya dilarang buang sampah disini tapi ini malah ada sampahnya weh ini dilarang mah dibuang disini ya ini sangat memanuk akal banget ya di luar nurul weh dilarang mah dilanggar ya mungkin prinsipnya pelarangan ada perintah ya jadi mereka malah buang weh kayak disitu ada bangunan buat bikin bangunan lagi ya gitu kayak disini ada SPBU dan biasa aja ya gak ada yang unik unik amat oke oke kita jangan isi ya karena kita gak mau ngisi hmm 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 biasa aja dan ada map baru lagi nanti di Sumatera kita belum sempat mereviewnya jadi next video mungkin saya bakalan review mapnya ya adakah sebuah hal unik disitu ya saya juga belum tahu karena saya juga belum buka yang disitu ya di sebelahnya ini ada perumahan Merdeka tapi kita coba skip aja karena videonya udah lama banget oke udah 17 menit oke di sebelah kiri ini apaan ya oke disini gak ada apa-apa dan mapnya juga panjang juga ternyata dan di versi sekarang itu mapnya udah panjang-panjang semua ya nah di samping kiri itu ada kantor ZNA ya kalau aslinya kalau tadi busut namanya apa saya gak tahu mungkin bakalan di playsetin juga seperti yang lainnya ya nah disini ada garasi bis lagi tapi bisnya itu terus ya gak ada bis yang lain jadi tadi garasinya cuma itu-itu aja bisnya isinya dan kita coba ke rumah makan sini aja nah disini ada rumah makan pring doyong pring doyong ini berarti artinya piring doyong gitu kah eh pring pring itu berarti bambu wih berarti ini bambu miring artinya ya tapi disini apakah ada bambunya dan kayaknya gak ada ya wuhh gede banget wih ruang makannya bahkan ada ATM ATM nya juga di sebelah kiri ini dan ini ruang makannya kita coba parkirin kesana ada apaan ya ini ada tulisannya ini hanya tulisannya patok ada tulisan hanya karyawan ya tapi kita gak karyawan tapi kita nyelonong aja gak apa-apa biarin oke kita parkirin bisa disini aja dan coba lihat-lihat dulu disini ada sesuatu oke oke nah gak ada sesuatu ternyata disini hmm ya mungkin segitu aja ya buat video kali ini dan kita gak menemukan easter egg apapun cuma hal-hal unik aja di ini ya di maglitar jadi gak ada sesuatu yang easter egg gitu ya dan ya mungkin segitu aja kalau ada tempat unik atau lokasi unik lagi silahkan komentar di bawah karena pasti saya baca dan ya segitu aja like kalau suka dislike kalau gak suka dan terserah mau subscribe atau enggak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh